Yang juga menjadi sorotan adalah dugaan keterlibatan Ibtu Rudiana Ayah Eki. Hari ini tim kuasa hukum Saka Tatal melaporkan Ibtu Rudiana dan sejumlah penyidik yang menangani kasus Vina dan Eki 2016 lalu dengan dugaan pelanggaran etik dan kesewenangan jabatan serta pelanggaran HAM. Usaha melaporkan Rudiana di Polres Cirebon, Kota pada Senin 17 Juni 2024 lalu, tim kuasa hukum Saka Tatal melanjutkan pelaporan ke Propam Mabes Polri Rabu Sore. Farhad menilai Ibtu Rudiana juga telah melakukan kesewenangan jabatan dan kekuasaan dalam penanganan awal kasus Vina dan Eki. Kesewenangan itu berupa penambahan keterangan dan dugaan rekayasa. Selain Rudiana, tim kuasa hukum Saka Tatal juga melaporkan sejumlah penyidik yang menangani kasus Vina 8 tahun lalu. Dan kawan-kawan yang ada kaitannya tentang etika kepolisian, untuk yang dari 2016 mereka, tata cara mereka menangkap dan memperlakukan tata sakal dan kawan-kawan ya. Sehingga ada laporan dan balasan dari Komnas HAM untuk ditindaklanjuti tentang penganiayaan. Menangkap edugan keterlibatan Ibtu Rudiana, Mabes Polri memastikan, proses penyelidikan dan hingga penetapan 8 tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Jawa Barat 2016 silam sudah sesuai prosedur. Baik keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang didapat oleh kepolisian. Kadif Umas Mabes Polri, Irjen Sandi Nugroho menegaskan telah mengonfirmasi keterangan tersebut setelah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, oleh Propan Polri beberapa waktu lalu. Dari Laka Lantas, kemudian ada yang menangani di TKP awal, terus ada Ibtu Rudiana sebagai ayah korban, semuanya sudah diperiksa oleh Propan maupun dari Itwasum, dan sampai dengan saat ini semuanya sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, rumor yang berkembang di luar atau mungkin pendapat atau persepsi boleh. Tetapi yang jelas, bahwa sekali lagi, penyidik melaksanakan pemerisaan berdasarkan alat bukti yang didapatkan, baik itu keterangan saksi ataupun alat bukti yang lainnya. Kuasa Hukum Sakatatal melaporkan Ibtu Rudiana, ayah Eki, dua kali. Pertama, ke Polres Cirebon, Kota, dan hari ini ke Propan Polri. Lebih lengkapnya kita akan bertanya langsung pada Krishna Murthy, selaku Kuasa Hukum Sakatatal. Selamat malam, Bung Krishna. Nah, terima kasih sudah bergabung di Kompas TV malam ini. Bung, ada dua laporan sebelumnya ke Polres Cirebon, Kota, hari ini ke Propan maupun Polri. Kita akan membahas dulu sebelumnya di laporan ke Polres Cirebon, Kota. Ngelaporkan Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, terkait dengan rekayasa kasus. Rekayasa apa sebenarnya yang dilakukan, yang Anda laporkan? Begini, Mas. Saya kan kebetulan ada di luar negeri. Cuman kami intens di dalam grup pembela Sakatatal. Lalu data-data yang kita pelajari ada data yang kita ketemukan kejanggalan. Nah, justru data ini kita laporkan ke Polres Cirebon. Hanya karena kebetulan kemarin pas Idul Adha, Polres Cirebon banyak ribur, tidak ada petugas di sana, mereka ingin mempelajari kasus kita dulu. Nah, lalu rekan-rekan kembali ke Jakarta, wah, baru hari ini siang tadi melaporkan ke Propan. Dugaannya adalah begini, bahwa yang melapor pertama kali terjadinya kejadian ini adalah Rudiana. Lalu yang menangkap Rudiana. Lalu yang mengarahkan BAP-nya pun juga Rudiana. Kenapa begitu keistiwanya? Terjadi pembunuhan itu kan, eh, terjadi, kejadian itu tanggal 27 Agustus 2016. Tanggal 31 Agustus 2016, jam 14.00, Rudiana mengumpulkan anggotanya untuk menangkap 8 orang ini. Lalu jam 17.00, pada tanggal yang sama, Rudiana melaporkan kejadian peristiwa ini. Dan 18.30 sudah menyatakan inilah para pelakunya. Nah, berarti kan artinya bahwa kalau dia yang melaporkan, lalu dia yang menangkap, lalu dia yang mengarahkan, ini sudah kacau dari awal. Menurut Anda ini adalah bagian dari rekayasa juga atau ini hanya menyalahgunakan kewenangan? Nah, ini dia. Yang kita laporkan adalah penyalahgunakan ngewenang, wujudnya apa? Dugaan merekayasa terjadinya kasus kematian Vina dan Eki. Itu yang kita laporkan ke Propan. Apa spesifiknya rekayasa yang dilakukan? Ya, seperti tadi, ya kan, bahwa dia yang melapor, dia yang menangkap, lalu dia mengarahkan BAP. Artinya, bahwa kita tahu Rudiana itu pada saat itu dia berdinas menjadi kanit narkoba. Harusnya dia tidak menangani kasus ini. Kenapa dia ikut-ikutan dalam kasus ini? Oke, Bung Krishna, Anda mengatakan bahwa ini penyalahgunaan, ini juga rekayasa laporan. Bukti apa yang Anda dan tim kuasa hukum lainnya itu untuk menguatkan, bukti yang dimiliki untuk menguatkan laporan Anda ini? Kita lihat bahwa ketika Rudiana melaporkan, belum terjadinya otopsi. Hasil otopsinya pisum dengan laporannya Rudiana berbeda. Rudiana mengatakan adanya luka tusukan dan sabetan samurai. Tapi faktanya, setelah diotopsi dan hasil pisumnya keluar, pisum menyatakan tidak ada tusukan dan sabetan samurai itu. Yang ada hanya benturan benda tumpul di belakang kepala. Itu bukti kita itu. Jelas kan berarti, kenapa dia laporkan seperti itu? Ya, berarti Anda dan tim pengacara sendiri memang menyiapkan bukti yang tadi Anda sebutkan untuk pada akhirnya melaporkan ke Polres Jerebon Kota. Tadi, salah satu rekan Anda, Farhat Abbas, kuasa hukum dari Sakatatal juga menyampaikan terkait dengan rekayasa BAP. Dalam arti ini bahwa dari laporan-laporan termasuk dari salah satu Liga Akbar mengatakan bahwa BAP dari Ibti Rudiana menyuruh dia menjadi saksi. BAP akhirnya disuruh oleh aparat keamanan lainnya untuk pada akhirnya mengikuti BAP yang sudah dibuat. Menurut Anda, Ibti Rudiana juga termasuk dalam permainan BAP ini atau tidak? Kalau kami dengan Liga Akbar tidak sering bersentuhan karena memang antara Sakatatal, KW dengan Liga Akbar tidak mengenal. Cuman, Sakatatal pernah mengatakan ketika dia di Polres Jerebon, dia diintimidasi, lalu dia dipukuli di sana, dan dipaksa untuk mengakui sebuah perbuatan yang tidak diakui. Pada akhirnya, dia nyerah karena kondisinya sudah tidak sanggup lagi, dia harus mengakui isi BAP itu. Dalam arti bahwa menurut Anda Ibti Rudiana juga mengambil peran dalam penyusunan BAP tersebut? Ya dugaan kita seperti itu, makanya kita laporkan ke propam nanti biar penyidik propam yang mendalami daripada laporan kita. Kami menemukan kejanggalan-kejanggalan data yang ada dari peristiwa seperti apa di awalnya. Oke, dari Polres Jerebon kita ke propam seperti laporan Anda tadi, Bung Krishna. Nah, Bung, di propam apalagi laporan Anda dalam arti yang mungkin bisa didetailkan, apakah ini terkait dengan mungkin ada tindak pidana di sini atau hanya mal prosedural yang salah dijalankan oleh Ibti Rudiana? Kami melaporkan dua, lalu tadi rekan-rekan di grup juga sudah memberikan laporannya. Satu ke propam terkait masalah wewenangan terhadap rekayasa kasus ini, yang kedua adalah terkait keterangan palsu. Keterangan palsunya pun juga sudah dilaporkan. Jadi dua, ada dua perihal yang kita laporkan adalah terkait masalah wewenangnya, yang kedua adalah masalah keterangan palsunya. Yaitu kita mau diproses semua, artinya bahwa kami tahu bahwa klien kami sudah bebas, bahwa kasus ini sudah inkrah. Upaya kami apa satu-satunya untuk menguji ini adalah melakukan upaya peninjauan kembali. Cuma maksudnya yang membuat klien kami seperti ini adanya dari awal terjadinya seperti ini, kami laporkan juga diproses. Proses. Mabes sudah menjawab bahwa semua penyidik dan pihak yang terlibat saat penetapan tersangka 8 tahun lalu sudah diperiksa propam dan semua sudah sesuai prosedur. Singkat saja, tanggapan Anda seperti apa? Ada dua hal, mas. Artinya bahwa ini kan yang dipoldakan terkait masalah kasus terjadinya kematian Pina dan Eki. Lalu yang kami laporkan adalah terkait menyangkut masalah wewenang yang dilakukan oleh Rudiana. Nah, jadi ada dua hal masih berbeda. Jadi yang proses dipoldak itu adalah menyatakan masalah kematian Eki dan Eki. Oke. Terima kasih Bung Krishna atas diskusinya dan ngobrolnya malam ini. Semoga kita nantikan terus pemeriksaan yang dilakukan dan menemukan titik terang dari kasus ini. Terima kasih Bung Krishna atas dialognya malam ini.